hai 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 Mars hai 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 otoe the shiver kapal kita naik ke bukit sini ke tempat parkirnya orang lihat teman saya lagi sarapan teman-teman mau sarapan sih? ini enak mas apa ya? mau apa? telur ceplok lho mantep ini sarapan telur ceplok selamat menikmati 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 selamat datang kembali teman-teman di channel saya di video kali ini saya sedang berada di dekatnya pantai Gurah Blitar ya teman-teman ini nemu support yang sangat menarik teman-teman ternyata disini masih banyak pohon pisang seperti ini dan ini memang dibodidaya teman-teman nah ini kebun pisang ini sangat strategis dan fasilitasnya cukup lengkap teman-teman ini ada tempat parkirnya ini khusus untuk yang punya teman-teman dan yang paling penting adalah ini ini yang paling dicari ada fasilitas yang namanya WC ini penting sekali ini yes keren pokoknya asik ngevlog di kebun pisang ternyata sambil jalan-jalan hampir sama dengan yang di dekatnya pantai Mudangan kebun-kebun pisang seperti ini memang komoditas buah pisang itu kelihatannya sangat menarik teman-teman kita coba sambil jalan melihat suasana di dalam kebun pisang ini ini jalannya teman-teman disini ada ini tempat penampung air itu di depan kelihatannya ada selang-selang itu khususnya untuk apa kita tak lihat ya teman-teman ini arahnya kemana ke situ terus yang ini ke sini kemana ya ini coba kita lihat eh sambil jalan-jalan nih terus mantep jadi berusuhan gini teman-teman kayak bulang disini masih nampak buahnya sekali teman-teman buah pisangnya ini kira-kira bisa berapa ribu pohon gitu teman-teman ya dan untuk cara penanamannya ini kalau kita amati dari setiap satu pohon induk itu disisakan ini teman-teman sekitar dua atau tiga eh dua ya dua tunas anak-an seperti ini mungkin ini memang caranya seperti itu itu sama ya rata-rata ya teman-teman ya mungkin biar bisa maksimal gitu hasilnya ini oke kita tak menurut lagi jalannya ini jalannya kan disini yang kelihatan sering dilewati ini ada bukas roda sweda kesana teman-teman kebun kita tak menurut selang ini saja ini kemana sepertinya di depan itu ada itu ember itu apa ya wow ternyata disini ada penampungan air teman-teman eh semacam ini terpal ini ya yang ditata sedemikian rupa singa ini difungsikan untuk menyiram tanaman ya mungkin teman-teman ya atau untuk iya untuk cuci-cuci tangan atau kaki gitu udah habis ke kebun mungkin keren ternyata teman-teman kita jalan lagi ke kanan itu ada apa disini kita lihat supportnya kok jos banget ini datanya wow ini ternyata ada semacam galian paret atau mungkin yang semacam sungai gitu teman-teman ya dari sana ke sana itu kelihatan dan kelihatan juga untuk pemandangan alamnya di daerah pegunungan sekitar sangat-sangat alami sekali teman-teman disini itu disana mantap hai 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 Oh iya ini hampir lupa ini dari tadi ngomongin pisang tapi ini saya kurang tahu ini jenis pisang apa pohonnya ya tidak terlalu tinggi banget tapi sudah berbuah ya teman-teman rata-rata ini seperti itu tadi juga banyak kok yang sudah berbuah saya lihat tadi mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen ya atau mungkin yang bertani pisang bisa memberi informasi ini jenis pisang apa dan omsetnya itu untuk satu tangke itu seharga berapa itu bisa mungkin dikasih informasi sebagai ya motivasi lah atau mungkin sekedar informasi buat mungkin teman-teman lain yang membutuhkan informasi tersebut oke dan mungkin cukup sampai disini dulu video saya belusuan kali ini di kebun pisang teman-temannya terima kasih sudah menonton semoga sedikit menghubur semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertani pisang sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe selamat menikmati selamat menikmati